Assalamualaikum teman-teman Sekarang kita akan membuat peci Dengan menggunakan Sof katun dan poli ceri Hasil peci Menggunakan benang Sof katun Hasilnya seperti ini Nah kita ukur lingkaran Peci Ini penanda Kita boleh penanda Kepuluhnya 56,5 56,5 cm Kita awali dengan DC 11 Nah yang ini Menggunakan benang Sof katun Kita mulainya Dengan 10 DC Awalnya dengan 10 DC Yang ini 11 Yang ini 10 Dengan hasil yang 10 Kita hitung Lingkaran kepala Lingkaran peci Hasilnya Hasilnya menjadi 55 Maaf Hasilnya 55,5 cm 55,5 cm Hasilnya seperti ini Hasilnya seperti ini Nah sekarang Ini menggunakan Dengan benang poli ceri Unit 3 D18 Bentuknya seperti ini Nah kita Nah kita Oke sih Ini Lingkarannya 54,5 cm Kita awali dengan Kita awali dengan 11 DC Menggunakan poli ceri unit Suga D18 Yang ini menggunakan benang Sof katun Yang diawali dengan 11 DC Maka hasil jadinya 56,5 cm Yang ini menggunakan benang Sof katun Yang diawali dengan 10 DC Maka hasil jadinya 55,5 cm Yang ini menggunakan benang Poli ceri unit Suga D18 Kebetulan dapat Poli cerinya Agak kecil daripada Poli ceri yang Biasa saya gunakan Dengan diawali 11 DC Maka hasil jadinya 54,5 cm Yang ini diawali dengan 11 DC Hasilnya 56,5 cm Yang ini 54,5 cm Jadi dengan menggunakan benang Yang berbeda Hasilnya Hasil jadinya Akan berbeda Dan juga tergantung Pada tarikan saat Merajut Peci ini saya rajut Dengan tarikan yang Agak rapat Dan tidak longgar Supaya Peci nya saat dipakai Dalam jangka Waktu yang lama Dan digunakan setiap Harinya Maka peci nya Tidak akan Bertambah besar Atau bertambah lebar Yang digunakan Benang soft cartoon Teman-teman bisa Menggunakan benang Soft cartoon Atau Menggunakan benang Poli ceri Unit segah D18 Kemudian Meteran Yang ini Hakpenros Nomor 4 Kita yang menggunakan Yang nomor 4 Atau disesuaikan Saja dengan Akuran benang Yang digunakan Nah kita awali Dengan magic ring Dengan 2 kali putaran 2 kali putaran Biar Peci nya Tidak lepas Nah Kemudian kita Menggunakan Hakpenros Nomor 4 Nah kemudian Kita bikin Rantai Nah kita bikin Rantai nya Sebanyak 4 kali CH Atau rantai Ini kita bikin 4 Kemudian kita Akan bikin DC Nah yang ini Kita bikin Rantai Sebanyak 4 Yang 2 Di bagian Bawah ini Berfungsi Sebagai DC Yang pertama Kemudian Rantai Yang berikutnya Sebagai Slip Stitch Dan rantai Yang satu Lagi Sebagai Rantai Nah kemudian Kita bikin DC Kita bikin DC 1 Kemudian Kita bikin Rantai Atau CH 1 Kita bikin Lagi DC 1 Kemudian Kita bikin Rantai 1 Bikin Bikin Lagi DC 1 Nah Lakukan Cara yang Sama Sampai Ke Sekeliling 1 DC 1 Rantai 1 DC 1 Rantai Sampai Ke Sekeliling Nah Ini Sudah Jadi DC Sebanyak 11 Kemudian Kita Akan Satukan Jangan Lupa Kita Bikin Rantai 1 Nah Nah Baru Kita Satukan Ini Rantainya Ada 4 Nah Kita Bikin Slip Stitch Di Rantai Yang Ketiga Nah Di Rantai Yang Ketiga Ini Kita Ambil Juga Bagian Yang Belakang Jangan Bagian Depan Saja Kita Ambil Juga Di Bagian Yang Belakang Biar Tidak Longgar Nah Ini Kita Slip Stitch Nah Baru Kita Tarik Benang Yang Bagian Bawah Hasilnya Seperti Ini Kita Lanjut Ke Tingkat Yang Kedua Ini Tingkat Yang Kedua Ini Kan Ada Rantai Yang Satu Ini Baru DC Rantai DC Nah Yang Di Bagian Rantainya Ini Kita Bikin Slip Stitch Karena Kita Akan Mengawali Dari Rantainya Kita Bikin Slip Stitch Nah Baru Kita Bikin Rantai Kita Bikin Rantai Sebanyak Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Sudah Ada Rantainya Lima Dua Rantai Yang Pertama Ini Kita Gunakan Sebagai DC Satu Dua Ini Sebagai DC Yang Rantai Ketiga Ini Untuk Kita Bikin Slip Stick Yang Rantai Dua Ini Sebagai Rantainya Nah Kemudian Kita Bikin DC Nah Di Bagian Ini Kita Bikin DC Kemudian Kita Bikin Lagi Rantai Dua Satu Dua Data Rantai Dua Kemudian Kita Bikin Lagi DC Kemudian Kita Bikin Lagi Rantai Dua Satu Dua Kemudian Kita Bikin Lagi DC Kita Bikin Rantai Dua Satu Dua Kemudian Kita Bikin Lagi DC Nah Terus Bikin Seperti Ini DC Di Bagian Bagian Yang Ini Jadi Lobang Yang Tengah Tengah Ini Lakukan Sampai Ke Sekeliling DC Satu Rantai Dua DC Satu Rantai Dua Lakukan Sampai Ke Sekeliling Sampai Di Bagian Yang Terakhir Di Tingkat Yang Kedua Dada DC Kemudian Kita Bikin Rantai Dua Jangan Pernah Lupa Teman Teman Bikin Rantainya Dua Satu Dua Sebelum Bikin Slipstick Bikin Rantai Dua Kemudian Kita Satukan Kita Satukan Di Rantai Yang Ketiga Satu Dua Tiga Yang Dua Rantai Yang Pertama Ini Sebagai DC Terus Yang Rantai Yang Ketiga Ini Baru Sebagai Slipstick Nah Kita Slipstick Jangan Ambil Satu Ini Saja Tapi Ini Ada Yang Bagian Belakangnya Ikut Kita Ambil Jangan Satu Ini Saja Kalau Satu Ini Aja Kelihatan Akan Longgar Jadi Kita Ambil Di Bagian Belakangnya Juga Nah Ini Dari Depan Ambil Seperti Ini Jadi Yang Bagian Belakangnya Juga Terambil Baru Kita Slipstick Sampai Sampai Tingkat Yang Keduanya Udah Jadi Kemudian Kita Lanjut Ke Tingkat Yang Ketiga Kita Lanjut Ke Tingkat Yang Ketiga Ketiga Ini Kita Bikin Slipstick Ke Arah Sini Ini Kita Bikin Slipstick Satu Baru Kita Bikin Rantai Sebanyak Dua Satu Dua Udah Ada Rantai Dua Kemudian Kita Bikin DC Nah Rantai Yang Pertama Ini Rantai Yang Kedua Dua Rantai Yang Pertama Ini Sebagai DC Yang Pertama Kemudian Kita Akan Membuat DC Kita Bikin DC Di Bagian Sampingnya Satu Sudah Dua Kemudian Ada Udah Ada DC Dua Berarti DC Di Sini Ada Tiga Dengan Rantai Yang Pertama Tadi Satu Dua Tiga Udah Ada DC Tiga Kemudian Kita Bikin Rantai Dua Satu Dua Udah Ada Rantai Dua Kemudian Kita Bikin Lagi DC Di Bagian Sini Yang Ada Lubang Ini Kemudian Kita Bikin DC Sebanyak Tiga Tiga Ada Satu Bikin Lagi DC Dua Kemudian Kita Bikin Lagi DC Tiga Nih Nih Udah Ada DC Tiga Kemudian Kita Bikin Lagi DC Dua Maaf Kita Bikin Lagi Rantai Dua Satu Dua Udah Ada Rantai Dua Kemudian Kita Bikin Lagi DC Yang Sama Seperti Ini Kita Bikin DC Tiga Di Lubang Yang Seperti Ini Satu Masih Di Lubang Yang Sama Ini Dua Kita Bikin Lagi Disini Sudah Tiga Jadi Rantai DC Ada Tiga Nah Lakukan Cara Yang Sama Seperti Ini Sampai Ke Sekeliling DC Tiga Rantai Dua DC Tiga Rantai Dua Kita Sudah Berada Di Bagian Terakhir Di Tingkat Yang Ketiga Kita Bikin Rantai Dua Satu Dua Kemudian Kita Bikin Slip Stitch Disini Ini Ada Satu Dua Rantai Ini Dua Ini Ada Di Atas Nya Di Atas LDC Yang Ketiga Ini Kita Bikin Slip Stitch Nah Jadi Hasilnya Seperti Ini Kita Lanjut Ke Tingkat Yang Ke Empat Kemudian Kita Bikin Rantai Dua Satu Dua Kemudian Kita Bikin DC Di Lobang Yang Pertama Ini Ini Ada DC Yang Di Bagian Bawah Ini Ada Lobang Yang Disini Kita Bikin DC Kemudian Disini Lobang Berikutnya Kita Bikin DC Nih Udah Ada DC Nya Satu Dua Tiga Udah Ada DC Tiga Kemudian Kita Bikin DC Satu Lagi Masih Di Lobang Yang Sama Di Lobang Yang Terakhir Tadi Nih Kita Bikin Lagi DC Di Lobang Yang Sama Berarti DC Ada Empat Satu Dua Tiga Empat Kemudian Kita Bikin Rantai Dua Satu Dua Kemudian Kita Ulang Lagi Bikin DC Sebanyak Empat Nih Disini Sejajar Dengan DC Yang Bagian Bawah Nih Disini Kita Bikin DC Satu Kemudian Di Rantai Berikutnya Nih Kita Bikin Lagi DC Kemudian Di Lobang Berikutnya Kita Bikin Lagi DC Nah Kemudian Masih Di Lobang Yang Sama Di Lobang Yang Terakhir Ini Kita Bikin DC Dua Dalam Satu Lobang Kita Bikin DC Satu Lagi Berarti Dalam Satu Lobang Ini Ada Dua DC Berarti Total DC Ada Empat Satu Dua Tiga Empat Kemudian Kita Bikin Rantai Dua Nah Lakukan Cara Yang Sama Seperti Ini Disini Ada 4 DC Rantai 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 4 DC Rantai 2 Lakukan Cara Yang Sama Sampai Ke Sekeliling Nah Nah Kita Bagian Terakhir Di Tingkat Yang Ke 4 Kemudian Kita Bikin Rantai 2 1 2 Nah Ini Kita Bikin Slipstick Disini Ini Rantai 1 2 Yang Di Bagian Yang Ketiga Ini Yang Sejajar Dengan DC Yang Kedua Kita Bikin Slipstick Hasilnya Seperti Ini Kemudian Kita Lanjut Ke Tingkat Yang Kelima Tingkat Yang Kelima Kita Bikin Rantai 2 1 2 Kemudian Ini Sebagai DC Yang Pertama Kemudian Kita Lanjut Ke Lobang Belok Masih Di Kita Bikin DC Nah Berarti Yang Ini Sejajar Dengan Yang Di Bawah Yang Kedua Sejajar Dengan Yang Kedua Kemudian Kita Lanjut Ke Lobang Berikutnya Kita Bikin Lagi DC Nah Kita Bikin DC Kemudian Kita Bikin Lagi DC Di Satu Lobang Nah Satu Kemudian Satu Lagi Dua Berarti Di Bagian Yang Terakhir Ini Kita Isi Dengan Dua DC Dalam Satu Lobang Berarti DC Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Ini DC Ada Lima Nah Kemudian Kita Bikin Lagi Rantai Dua Kemudian Kita Bikin Lagi Di Sini Kita Bikin Lagi DC Sejajar Dengan DC Yang Pertama Di Barisan Yang Sebelumnya Nih Kita Bikin DC Satu Kemudian Di Lobang Berikutnya Kita Bikin Lagi DC Ini Udah Kemudian Kita Bikin Lagi DC Di Lobang Berikutnya Nah Di Lobang Yang Terakhir Ini Kita Bikin DC Dua Dalam Satu Lobang Nah Ini Di Lobang Terakhir Ini Kita Isi DC Dua Dalam Satu Lobang Satu Ini Yang Kedua Berarti DC Ada Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Kemudian Kita Bikin Lagi Rantai Dua Tuh Dua Nah Kita Bikin Sama Seperti Yang Sebelumnya DC Ada Lima Jangan Jangan Lupa Di Bagian Yang Terakhir Kita Isi Dengan Dua DC Dalam Satu Lobang Jadi Total DC Ada Lima Rantainya Dua Kemudian Bikin Seperti Itu Sampai Ke Sekeliling DC Lima Rantai Dua DC Lima Rantai Dua Ini Kita Sudah Berada Di Bagian Terakhir Di Tingkat Yang Kelima Kemudian Kita Bikin Rantai Dua Satu Dua Ini Kemudian Kita Slip Stick Di DC Yang Kedua Di Atas DC Yang Kedua Sudah Jadi Tingkat Yang Kelima Kemudian Kita Lanjut Ke Tingkat Yang Ke Enam Yang